Pemirsa Kepala Korps Talu Lintas Mabes Polri, Irjen Pol Istiono menyatakan, Operasi Zebra 2020 sangat ampuh untuk menekan angka kecelakaan hingga 86%. Di operasi Zebra tahun ini, petugas tidak memperlakukan tindakan represif, tindakan tilang, dan menggantinya dengan pembagian jutaan masker serta paket sembako. Pernyataan tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Istiono saat melakukan kunjungan ke Makopo, Reskota, Bandung, Senin siang. Irjen Pol Istiono mengatakan, selama Operasi Zebra 2020 yang digelar pada tanggal 26 Oktober hingga 8 November, dalam melaksanakan kegiatan Operasi Zebra 2020, pihak kepolisian tidak memperlakukan langkah represif, tindakan tilang, atau teguran. Pihak kepolisian lebih menekankan langkah preventif dan preemptif. Menurut Irjen Pol Istiono, langkah tersebut bisa menekan angka kecelakaan setara signifikan hingga 86%. Selain itu, Istiono pun mengatakan pihaknya pada Operasi Zebra 2020 ini membagikan jutaan buah masker dan paket sembako kepada para pengendara dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Ini 50% atau 100% kegiatan preemptive-reemptive, jadi kegiatan represifnya tidak ada. Kita coba dengan konjek begitu, di Jak Bimbinan, pelaksanaan fokus penyuluhan penerangan, bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako, kemudian mendisiplinkan masyarakat kaitan COVID-19 di arena-arena, konsentrasi publik transportasi, terutama di 4 moda transportasi, dan di area publik lainnya, di tempat wisata, konsentrasi ekonomi, dan lain-lain. Ini ternyata sangat efektif kita. Pada Operasi Zebra tahun ini, pihak kepolisian pun lebih masif untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Diharapkan pasca digelarnya Operasi Zebra 2020 ini, masyarakat bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran COVID-19 dan tetap patuh terhadap aturan lalu rintas selama pandemi masih terjadi.